Egi Maulana Fikri mencatatkan rekor pribadi dengan bermain selama 90 menit bersama FK Senika di Piala Slovakia. Egi Maulana Fikri dipasang sebagai starter dalam laga FK Senika melawan Nafta Jibeli dalam laga Piala Slovakia, Rabu, 22 September 2021. Pada laga tadi malam, Egi Maulana Fikri bermain selama 90 menit penuh dan menyumbang satu asis. Pelatih Pavel Suster memberi kesempatan pada Egi untuk bermain sejak awal mengingat lawan yang berada di bawah level timnya. Terbukti, Egi mampu menjadi tumpuan serangan FK Senika untuk mendobrak gawang tuan rumah melalui aksi kaki kirinya. Puncaknya, Wunderkid Timnas Indonesia itu mengirim umpan silang yang ditanduk Giannis Miarkos pada menit ke-30 dan berbuah gol. Bagi Egi pribadi, laga melawan Nafta Jibeli menjadi sebuah pencapaian sendiri. Untuk pertama kali sejak berkarir di Eropa pada 2018, Egi bermain penuh selama 90 menit tanpa diganti. Bersama klub sebelumnya, Lucia Gedangs, Egi kebanyakan dipasang sebagai pemain pengganti. Winger berusia 21 tahun itu pun cuma mengoleksi 132 menit tampil dalam tiga musim di Lecia Gedangs. Adapun musim ini di FK Senika, Egi sudah melampaui catatan tiga musim bersama Lecia Gedangs. Egi bermain selama 32 menit saat melawan Pohroni, 30 menit lagi saat bertemu Trencin, serta 90 menit pada laga tadi malam. Dengan demikian, Egi kini mengoleksi total 152 menit bermain, hanya dalam tiga laga bersama FK Senika. Egi bisa dibilang telah mendapat apa yang diinginkannya saat menerima pinangan klub Slovakia itu. Jadi saya berbicara dengan klub dan direktur olahraga, mereka melihat saya dan saya ingin mendapat kesempatan di sini. Mereka bilang pada saya, kamu akan beroleh kesempatan di sini, jadi saya butuh menit main untuk memperlihatkan yang terbaik. Ucap Egi, pada saat tanda tangan kontrak. Egi Maulana Fikri bisa jadi akan bermain sebagai starter saat FK Senika, menjamu Slovan Bratislava pada Sabtu 25 September 2021 mendatang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.